Yaitu Gross National Happiness Dia memukul kesejahteraan hatiannya berdasarkan kebahagiaan Nah ini memang agak unik, belum tentu juga berhasil kebahagiaan Tapi saudara-saudara, saya mau perlihatkan bahwa Berdasarkan data, agar kita lihat tansi akan zooming Atau saudara-saudara Menurut Gallup Poll 2017 Negara, waktu mereka bersuruh ke Indonesia, orang-orang merasa bahagia Jadi pertanyaan ini kepada dirinya sendiri ya, saudara-saudara Pertanyaannya kepada dirinya sendiri Maka siapa orang yang paling bahagia di Bumbina menurut penelitian itu? Adalah orang suri Bahkan kemudian penelitian ini mengajukan research ya Membiduk tingkat kebahagiaan berdasarkan penghasilan Mereka menyimpulkan bahwa semakin tinggi penghasilan Itu kalau lu lihat yang di bawah itu adalah GDP-nya Yang di bawah itu ada sampai 30 ribu pertahunan 50 ribu pertahunan, 50 ribu pertahun US dollar Semakin tinggi ya Semakin bahagia ya Semakin tinggi penghasilan pertahun Kalau Bapak Ibu penghasilan 70 ribu US dollar Pertahun, 4 besar penghasilan Bapak Ibu akan menjadi bahagia Amin Tidak diakin Ini dia yang paling mahal Boleh lihat, guys Sekarang Norwegia Switzerland Denmark Kanada Indonesia ada di mana? Lihat, nggak ada Ya, Indonesia Malaysia Malaysia Anak-anaknya pas Lihat, nggak ada Malaysia Anak-anaknya pas Lihat, nggak ada Ini Lihat, di mana Tadi saya lihat Tapi Indonesia Ada di Sini Disitu Jat Nah, ini Beda tipis sama Tigiri Jadi Saya di Indonesia Ternyata Menurut penelitian tahun 2017 Tidak terlalu bahagia Saya nggak tahu Saudara-saudara bahagia Bahagia nggak Saudara-saudara Kalau ditanya saya Apakah saudara bahagia? Apakah saudara bahagia bersama pasangan saudara? Iya Iya Saudara-saudara Bukan Ini setelah yang ngomong Orang Indonesia Mengukur kebahagiaan Berdasarkan hal berbeda Ini adalah sebuah Statistik Yaitu warga-warga Badan pusat statistik Indonesia Tahun 2017 Yang mengukur cintik Sebagai orang Indonesia Orang Indonesia Ternyata mengukur kebahagiaannya Agak sedikit berbeda Yang kanan atas Itu adalah Perasaan saya Personal Yang kanan bawah Adalah Infan sosialnya Yang kiri atas Adalah Makna hidungnya Jadi Bagaimana dia memakna hidup Yang kiri bawah Adalah Perasaan Jadi berdasarkan Perhitungan ini Orang Indonesia Ternyata Punya lima faktor Pertama kebahagiaan Yang pertama adalah Keharmonisan keluarga Keharmonisan keluarga 80% Jadi 80% orang Mengatakan bahwa Keharmonisan keluarga Adalah faktor yang sangat penting Untuk menjadi Banyak Bukan gaji Keharmonisan Bukan kari Tapi Keharmonisan keluarga Nomor 2 Nomor 2 Kamaran Nomor 3 Kadang Lingkungan Kadang lingkungan ini Saya juga Akan kurang lebih juga Maksudnya Apa yang dikandang lingkungan Habitnya Faktornya 76,9% Lalu ada Kejualan hidup Jadi orang harus tahu Kejualan hidup Dan kemudian Ada faktor lain Yaitu Penerimaan Diri Nah sebenarnya Ini adalah faktor-faktor Yang buat Seseorang Merasa hidupnya Bahagia Atau tidak Dan Berdasarkan Hitungan ini Dibililah 7 provinsi Yang paling bahagia Di sini Mari kita lihat 7 provinsi Terbahagia adalah Yang pertama Maluku Utara Kalau ada orang Maluku Utara Di sini Selamat Anda adalah Orang yang paling bahagia Kedua Provinsi Maluku Ketiga Selawesi Utara Entah kenapa Tiga provinsi teratas Adalah orang Yang suka dansa Jadi Memang saya rasa Ada penggunaannya juga Antara Pesta Jum Sama Kebahagia Lalu Dikuti Kalimantan Timur Kalimantan Bentar Ekorong Tawong dan Ked Dimana DKIJ Atau Kami Saya orang Saya orang Sumatera Waktu saya lihat ini Pertanyaan saya adalah Dimana Sumatera Utara Ini agak Ngeri-ngeri sedang Jadi saya kan Mengingatkan Dimana Sumatera Utara Pertanya Pertanyaan Pertanyaan Nah Nah Karena itu Ada satu kesimpulannya Yang menurut saya Agak cukup berat Untuk Jampil itu Kalau memang Kalau memang Standar ukuran kebahagiaan Adalah Kanonis dan keluarga Lalu langsung Atau tangan Tidak Pertanyaan Ini Banyaknya Tidak harmonis Ini Ngerinasi Karena itu Saudara-saudara Tapi Adikku Pembelannya Pembelannya Adikku Adikku Sementara Rampat acung Bila takut Bila bahagian Bila takut Nanti Ambilah Berhasilan Jadi Adikku Menjukan Keberhasilan Tetapi Maksudnya Sada di DKI DKI Ada di antara Papua Parat Dan Sulawesi Tengah Sementara Untuk GDB Jangan Artinya Di Indonesia Jadi ternyata tingginya penghasilan tidak berhubungan dengan kebahagiaan. Paling tidak di Indonesia. Jadi survei pertama itu agar lepas untuk Indonesia. Karena di Indonesia kebahagiaan tidak dipengaruhi oleh penghasilan. Amin. Ini lagu-lagu semua ya. Ini takut amin. Saya kan mau kaya juga pemerintah jadi begitu. Nah sebetulnya tentu ini semua ada hubungannya dengan korban. Korban di atas mungkin. Adalah permulaan Yesus ketika dia selesai menuju kurik-kurik. Malam adanya. Dalam semua buku yang ditulis oleh... Dalam sebuah buku yang ditulis oleh... Donald Craig di U.H.D. Dia mengatakan bahwa apa yang dia jatakan bahwa Yesus ketua-bahagiaan. Adalah sebuah ajaran yang menghutang balikan apa yang selama ini kita tahu tentang kebahagiaan. Apa yang selama ini kita tahu tentang kesejahteraan. Kenapa waktu itu yang menghikut Yesus adalah... Orang-orang yang berada dari daya yang terpinggirkan. Sudah sekarang harus tahu bahwa budaya Greek Romani... Adalah budaya yang... Mengagumkan kemenangan. Budaya yang melakukan kejayaan. Mereka buat hasil membangun kolosium seperti ini. Sehingga ketika orang-orang banyak berbunuh-bunuh mengikuti Yesus. Sebenarnya banyak orang yang datang di situ adalah orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang merasa hidupnya tidak bahagia. Orang-orang yang mencari kebahagiaan. Nah kamu ditanggirkan. Orang miskin. Atau orang terpinggirkan. Kamu jadi datang. Harusnya diberikan. Heoritas itu. Jatuh hati. Kamu akan jadi kaya. Tapi apabila Yesus katakan Islam terbalik. Bayangkan Bapak Ibu. Seorang anak yang pandang kejayaan. Saya akan pandai tempatnya yang kurang baik. Yang mungkin akan memandang. Apa yang bisa membuat saya bahagia. Nah sudah sederhana. Saya mau. Cek dulu. Di dalam masyarakat Greco Roman. Mari kita lihat. Ada dua jenis kehromatan yang berbeda. Orang Greco Roman. Atau daerah-daerah Romawi. Yang dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani. Lalu disebarang oleh Romawi. Yang dipengaruhi oleh dunia. Percaya pada kejayaan. Makanya dahulu dia ada. Kalau dahulu dia ada yang menang. Yang diberi kemuliaan. Yang kalah. Yang hidup di sini. Tetapi sebenarnya. Ada waktu itu. Tuhan Yesus justru menciptakan. Standar kehormatan yang baru. Tuhan Yesus mengatakan kesetiaan. Tuhan Yesus adalah yang terbaik. Mereka yang menderita adalah kebahagiaan. Yang terkecil akan menjadi yang terbesar. Semuanya diputar balikkan oleh Tuhan Yesus. Nilai-nilai itu diputar balikkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan. Salib. Salib adalah sumber. Paham-paham kita tentang kehormatan. Baik Kristus. Salib adalah kehormatan. Sementara kemuliaan orang. Pada waktu itu. Salib adalah keadaan yang mempermalukan. Nah karena itu. Mari kita pikirkan. Apa yang disebut dengan berbahagiaan. Makanya diorong. Dia ada dikit. Dalam bahasa Inggris. Dia ada dikit dalam bahasa Inggris. Berbahagiaan. Berbahagiaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Memiliki tiga proses ini. Yang pertama udah bahagiaan. Memberi berkat. Lalu ada kondisi pada saat ini. Sebuah kondisi yang dia akan mendorong masyarakat. Lalu. Kamu akan memperoleh hasil ini. Ini tiga ciri. Dan kita lihat. Dalam. Sebenarnya ada delapan ucapan bahagia. Saudara-saudara. Yang kesembilan dia akan kepada para murid. Yang menarik adalah. Sementara yang keempat sampai keembilan mengatakan masa depan. Yaitu akan. Ayat tiga dan ayat sepuluh mengatakan masa kini. Sementara ayat empat sampai ayat sembilan mengatakan akan. Ayat tiga dan ayat sepuluh mengatakan masa kini. Siapa pemilih kerajaan Saudara? Mereka yang miskin dihadapan Allah. Dan mereka yang diandai oleh sebuah kebenaran. Miskin dihadapan Allah bukan berarti miskin. Miskin dihadapan Allah. Alat berarti orang yang mencari keempat Allah. Orang yang merasa kurang keempat Allah. Orang yang ingin mencari keempat Allah. Ini adalah ucapan bahagia. Ada yang mendapatkannya sekarang. Dan ada yang mendapatkannya di masa depan. Saya akan memperlihatkan ini nanti. Satu demi satu saudara-saudara. Pertanyaan saya kepada saudara-saudara sekarang adalah. Apa yang membuat saudara bahagia? Keluarga kan? Apakah teman? Apakah karir yang baik? Atau apakah saudara-saudara menjadi bahagia kalau memiliki barang-barang ini? Harta? Kekayaan? Apa yang membuatmu bahagia? Apa yang keujian dalam hidupmu? Asol. Nah saudara-saudara. Kebahagiaan di dalam hidup sering berhubungan dengan tujuan di dalam hidup. Kebahagiaan di dalam hidup berhubungan dengan tujuan di dalam hidup. Kalau kita mencapai tujuan dalam hidup kita menjadi bahagia. Pertanyaan saya pada saudara-saudara adalah Apa tujuan hidupmu? What is your goal in life? Karena saudara-saudara Saya menjelaskan diri soal talos Talos Ini karena juga Pasti saudara-saudara tahu talos ya Tahu talos ya Coba menangguk yang tahu Tahu talos ya Bagi yang tidak menangguk 22-23 hari tidak susah Jadi bagi yang tadi menangguk Tolong menjelaskan kepada yang dia ini maju Talos adalah seorang Tokoh Di dalam film Avengers Infinity Wars dan Endgame Ada yang tahu Talos tujuan hidup siapa? Tujuan hidup tanos apa? Eh jangan terlaku Tujuan hidup tanos Tadi itu ya Cuma Tahu kan Tahu kan Tahu kan Tahu kan Tahu kan Tahu kan Nonton kebar yang sama Apa? Tahu kan Silahkan Jangan tangan Tujuan hidup tamas adalah mengembalikan keseimbangan alam swasta. Caranya adalah menghabisi setelah alam swasta. Bapak-Ibu kalau nggak tahu, ya bayangkan je. Kerjanya menggunakan infinity stone. Jadi dia kerja menggunakan infinity stone supaya bisa menghabisi setelah alam swasta. Karena tujuannya adalah mengembalikan keseimbangan alam swasta. Orang, oh ini bukan tanus begini maksudnya. Orang, kalau sudah mencapai tujuannya di hidupnya, melakukan apa? Bapak-Ibu kalau ingat tanus di awal film Endgame, sesudah dia berhasil menggunakan setelah alam swasta. Maka apa yang dilakukan tanus sadara, dia nyayur. Dia nyayur, saudara-saudara. Dia nyayur. Orang kalau sudah berhasil mencapai tujuan hidup, saya tidak mau apa-apa yang lain. Mau duduk-duduk, tenang, nyayur. Dia nyayur. Dia nyayur. Dia nyayur, dia nyayur. Dia nyayur, dia nyayur. Dia nyayur. Tapi tanus nyayur. Demikian lagi kita lakukan hidupmu, saudara-saudara. Apa tujuan hidupmu? Apa tujuan hidupmu? Karena ada orang yang punya kesalahan menjanjikan pekerjaannya tujuan hidupmu. Salah. Ada orang yang menjanjikan kekayaan tujuan hidupmu. Salah. Kenapa salah? Karena nanti kalau saudara-saudara jadi kaya, kerjanya nyayur. Hati-hati. Karena kalau orang sudah berkutu dalam hidupnya, biasanya dia tidak mau melanjutkan apa-apa lain. Buktinya, lihat Opa-Opa hukung kita. Hukung saya, kalau saya tanya Opa, apa? Sudah cukup? Sudah cukup hidup saya apa hukung ini? Sudah cukup cucuk hidup saya? Ya, doakanlah supaya Opa, jangan lagi doakan umur panjang, jangan lagi doakan umur mani. Doakan biar cepat atau mengopong boli. Itu doanya. Kenapa? Karena tujuan hidupnya sudah tercapai. Semua anak cucunya hidup benar-benar, dia merasa hidupnya fulfill. Apalagi yang dicari di dunia itu. Apalagi kerja yang selain, jangan hidup. Untung Opa saya masaknya asing, bukan saya. Masa sedang, kamu seorang menunjuk tujuan hidupnya, dia akan hidup sama. Jangan jadikan kekayaan tujuan hidupmu. Jangan jadikan ku jadiku benul tujuan hidup. Karena kalau kamu jadiku benul, aku akan nyayu. Jadikan tujuan hidupmu menolong orang lain. Caranya apa? Jadiku benul. Tujuan hidupmu apa? Membantu yang lain. Caranya. Jadi kaya. Kekayaan. Bukan tujuan hidup. Karena itu kekayaan. Tidak akan membuatmu bahagia. Bisa membantumu. Memenuhi kebutuhanku. Supaya kamu bahagia. Tapi kekayaan. Tidak akan membuatmu bahagia. Aku punya mentら. Nah, karena itu sepertarang. Kalau kita mau lihat seperti ini. Kalau kita tahu umur yang dendah. Maka apa yang kita hadapi di masa depan. Apa pendupsi kita. Akan kita jalami sehingga apa yang kita jalami pada masa ini. Apa yang kita alami kesusahan yang kita hadapi di masa depan ini. Tidak akan kerasa. Inilah yang membuat Yesus. Menjadi pilih orang. Yang membahami. Bukan uang Bukan kekayaan Bukan kering Apa yang harus menjadi Tunjuan hidup Sehingga seseorang bahagia Berbahagialah orang yang Mesti dihadap Allah Karena mereka yang punya kerajaan Allah Karena setiap orang Mencari kerajaan Allah Tidaklah memerlukan dan tidak lagi takut Apa-apa di dunia ini Segalanya dia akan menanami dengan sempat cinta Berbahagialah orang yang Buka cinta Karena mereka akan hiburan Setiap orang yang membuka Tidak bisa lebih siap Yang ada setelah buka cinta Menghibur Dia akan naik Tapi hati-hati buat orang yang terlalu banyak ketawa Makanya orang yang saya juga suka ngomong itu Eh berbahagialah yang ketawa terlalu kencang Nangis dan tinggal Persis Orang yang terlalu banyak Akan dihidup Berbahagialah orang yang memalukan Karena mereka memiliki hindi Karena orang yang memalukan Tidak memiliki hindi Semuanya menjadi sahabat Berbahagialah orang yang lapar Dan mahasiskan kebenaran Karena mereka yang dikuasakan Kalau sudah-sudah menjadi orang yang lapar Dan mahasiskan kebenaran Sudah-sudah akan dikuasakan Jangan mencari terkuat Tapi carilah kebenaran Berbahagialah orang yang murah Karena mereka yang memperoleh kekurangan Karena orang yang memberi Tidak pernah kekurangan Sudah-sudah Orang yang memberi Tidak pernah kekurangan Saya ada cerita Jadi Jadi Saya enggak tahu Sudah-sudah ada baca belum Karena saya juga Saya lupa Saya enggak tahu Apa baca Katanya Bilge Peraikannya Menurut kamu Orang terkaya di dunia Siapa? Kita esamu di BGC Ada orang tanpa kalah Lalu Bilge Sudah-sudah Oh Menurut saya Orang terkaya di dunia Adalah seperti Melalui cerita Waktu saya disini Waktu saya belum mulai Saya baru mulai Microsoft Saya Ketemu dengan Saya pergi ke New York Lalu Saya ketemu Saya di airport Di airport Saya masuk ke Kedai koran Saya membi koran Saya membiu uang Lalu Tukang koran ini Dilihat Lalu bilang Sudah bawa aja Lalu saya bilang Serius Ya bawa aja Bawa aja Lalu Baca-baca Kemudian dia kembali lagi Dan kali ini Enggak punya uang kacik Dia mau baca Kemudian Lalu Kemudian 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 Ambil aja Lalu setelah Berapa puluh Takut ke 19 tahun Katanya Bilge Sudah menjadi terkenal Lalu Dia suruh Orang-orang yang pergi Mencari teman-teman Lalu Tinggal ketemu Dia bilang Bapak kenal Bapak kenal Bapak saya Lalu Bapak ketuknya Saya kenal Bapak Ini Dukis Oh iya Bapak ingat Kalau saya pernah Bapak bantu Dengan koran Lalu Bapak ingat Saya kan Bukan itu Bapak ingat Bapak ingat Bapak ingat Bapak kenal Bapak kenal Berbagi Bapak ingat Bapak ingat Bapak ingat Bapak ingat Yang membuat ini Bahagia Kebahagia Bukan karena Apa yang ada di dunia ini Tapi kebahagia Karena kita mencari Bapak ingat Bapak ingat Bapak ingat Bapak ingat Bapak ingat Amin Kita akan mendengarkan Pujian Dari Bapak Peter Mustang Dengan Sudur Pujian Yesus Jangan Dari Bapak